Halo semuanya, selamat datang kembali ya channel saya Video kali ini pengen bawain berita update Dan iya beberapa mungkin kalian bisa lihat di notice sekarang ya Tapi ini saya mau bawain aja seperti biasa Buat info yang lebih jelas aja ya Tentang update yang mungkin keluar Di tanggal 27 Artinya hari Jumat ya Pertama-tama kita bakal mulai login bonus untuk spring Atau musim semi ya Jadi sakura di Jepang udah mulai berbunga Mudah-mudahan kita cepat-cepat musim panas Jadi covid juga bisa hilang ya Ini juga saya pake masker karena ya Saya sering-sering pegang-pegang mulut hidung gitu Jadi ya buat ngejaga aja sih sebenarnya Pertama-tama soal login bonus ini kita bakal dapet SSR BlackBall plus 5 Dan yang plus 1 ya Ini yang biasa Dan di belakang sini kelihatannya bakal ada R ticket atau SR ticket lah Ini gak mungkin SSR ticket Jadi kemungkinan besar ini login selama satu minggu dan tiap harinya bakal dapet hadiah yang kayak gini ya Ini di belakang berupa R ticket minimal sih Pastinya biasanya sih R ticket lah ini Terus kita juga ada daily mission Dan ini daily mission biasa Dream ball nya biasa ngasih 2 ya Kalau ada daily mission kayak gini Udah gitu dia ngasih blackball SSR juga Satu sama skip ticket ya Jadi ya jangan sampai kalian gak main daily mission ini Karena seharinya ngasih 2 2 dream ball ya Keselok Sorry Terus Ini ada Sorry mode Itu energinya berkurang setengah ya 50% Jadi ya ini buat Farming Atau naikin rank Bagus sih Jadi lebih cepat ya Sama XP nya juga ya Jadi ya Selain stamina requirement nya berkurang setengah XP nya juga naik 5 kali lipat Jadi kalian bisa banget buat naikin rank Dan kalian bisa farming Dream ball juga ya dari sono ya Buat ngedapetin free dream ball yang dari mission Oke next Kita bakal bahas Mini dream fast ya Dan ya Kita kedapatan mini dream fast Dari tanggal 27 sampai 31 Dan Karakter pickup nya itu ada Jito fast sama Hino fast ya Jadi ya Jito ini Pemain keempat yang keluar di fast Dan Kelima ini Hino Bulan ini Kita langsung dapat 2 pemain Fast Yang Dapat hidden ability Dan Dan iya Ini keempat dan kelima Habis ini Kayaknya ada Couch sama rival ya Jadi Kalau kalian mau nunggu Bulan depan mungkin Ya siap-siap aja 2 karakter itu Mungkin sekaligus juga Atau salah satu Satu-satu dulu juga Bakalan dapet HA lagi Yang kemungkinan besar Jadi ya Pastinya Si Couch duluan Kalau bareng 2 lagi Mungkin bareng sama rival Next ya Ini kita bakal dapet challenge slot lagi Dan challenge slot ini Kayaknya Stage 1 sampai 30 aja ya Tapi Saya sendiri juga Masih belum dapet info Jelas Mengenai ini Yang jelas Ini udah bisa langsung di skip Kalau kalian udah pernah main ya Sebelumnya Untuk challenge slot Periodnya dari tanggal 27 Sampai tanggal 3 ya Dan Berikutnya ini ada Stage Skill knowledge ya Untuk Jito JY Ini khusus yang Fast ya Jadi ada Bakalan ada stage baru lagi Begitu pun juga dengan Hino ya Jadi mereka berdua kan Dapet hidden ability Jadi Ya Bakal ada stage baru lagi Untuk mereka berdua Dan Ya pastinya saya bakal buat Kalau misalkan saya bisa Ngelewatin ya Stage ini Jadi nanti ya Seperti kalian tau Saya sering Buat video Untuk tips HA Skill knowledge Dan pastinya ini Dua Stage ini juga bakal Saya bikin Kalau misalkan saya punya Pemain yang cukup Untuk melewatin ya Oke Untuk kisih-kisih Dua pemain ini Belum ada Waktu saya record Tapi Di live streaming club Sekarang ini Waktu saya record Lagi ada Live streamingnya Yang Jepang Dan mudah-mudahan aja ya Ada ya Oke So ini udah dapet Bocoran untuk Jito ya Fast hidden ability Apa aja Dan Pertama-tama Posisi gak nambah ya Biasanya posisi Sering ada nambah Tapi ini enggak Kali ini Status sendiri juga Saya gak tau Ini nambah berapa banyak Tapi biasanya Kalau fast itu Dapet hidden ability Nambah sekitar 300 Per statusnya Jadi nambah sekitar 900 Mungkin Tapi ini saya gak berani Enggak Saya gak ngecek Jadi kalian cek sendiri aja Ya Tambahnya berapa banyak Terus Untuk team skill Team skill ini Berubah jadi JY Agility Super solid Plus 16% Jadi ya kalian Super solid tau lah 8 pemain JY biru Pokoknya Satu team Dapet 16% Terus Untuk pasif sendiri Attack skin of the fire Kalau gak salah Jadi stamina makin low Skill force nya itu Makin naik Kalau gak salah Ini antara Skill force Atau stats ya Saya lupa Sering kebalik Antara dua itu ya Pokoknya Pasifnya gak berubah sih Setau saya Jadi ya tetap 15% Naiknya Maksimal Dan stamina makin low Force atau stats nya Yang makin naik ya Untuk Chito Skill juga masih sama Gak berubah Di atas sini ada Cancel skill block 1 Buat dia sendiri Cancel skill block Terus disini ada Buat JY ya JY Jepang 1% Terus team link JY Butuh 8 orang Stats dia naik 7% Maksimal Jadi ya Bagi aja ya Satu orang Satu koma Berapa gitu ya Kayaknya Butuh 8 orang Dan ini ada Auto block Yang Saya gak jelas ya Ini dimana ya Yang pasti dia auto block Dengan Chance 5% Mungkin buat Satu tim kah Ini banyakan kanji Saya gak paham ya Maaf ya Mungkin saya bakal Tambah lagi Nanti besok Infonya Setelah Live streaming club Yang inggris ya Terus terakhir ini Kayaknya ada Pedal to metal ya Jadi saat full power Parameter naik 3% ya Kalau misalkan Saya salah Saya koreksi lagi Ya di besok ya Karena ini sendiri Saya Baca kanjinya Gak terlalu jago ya Next Kita bakal bahas Hino Hino Tetap Cuman bisa di forward Aja Stats sendiri juga Kalian naik Bandingin sendiri aja Sama yang lama Kayaknya sih Naik antara 300 sampai 350 Per status Terus untuk team skill Ini bakalan WIjo 8 orang Satu team Dapet 15% Jadi lebih gedean Si Jito tadi ya Jito JY biru Naiknya 16 Terus pasif sendiri Kalau gak salah Ini gak berubah Jadi Japanese skiller 12% Tetap Skill sendiri juga sama Untuk hidden ability nya Hidden ability nya Disini ada Cancel skill block ya Buat dia sendiri Satu skill Terus ada Debuff Untuk Jepang Satu persen Recover Atau Stun Stun time itu Decrease 80% Ini jadi kayak Igawa Jadi di depan Dia bisa gerak cepat banget Next Ini ada parameter Untuk latin Satu persen Dan terakhir ada Stamina killer 10% Ya makasih banyak Udah mau mempunyai Dan nonton Thank you Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati